Oke, perkenalkan saya Aprianto dari tim Scenic Metrodata Indonesia sebagai Pre-Sales. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview dashboard console controller-nya si Nginus Cloud. Oke, berikut adalah tampilan dari dashboard console-nya Nginus Cloud. Jadi saya akan bahas mengenai in general ya, in general UI-nya seperti apa. Nah, pertama kalau kita mau masuk control-nya Nginus, yang pertama adalah kita harus direct masuk ke domain-nya Nginus, itu cloud.nginus.ui. Oke, singkat saja ini saya sudah coba masuk sebagai partner reseller. Nah, di sini kalau kita lihat secara dashboard utama, itu di Nginus kita bisa melihat ada resiliensinya ya. Misalkan ini nih, ini pastikan everything is oke, berarti sebenarnya tidak ada masalah dari sisi network, switch, access point, client, itu tidak ada masalah. Jadi, kalau misalkan memang ada beberapa AP yang down, nah mungkin memang ada trigger, di mana itu ada masalah. Nah, biasanya itu muncul trigger-trigger kayak misalkan AP ada yang offline sesuai dengan jumlah AP yang offline tersebut. Nah, dari sini juga di sisi sebelah kanan, kita sudah bisa melihat berapa jumlah switch yang online maupun offline, baik itu switch, access point maupun client. Lalu ke bawah, itu ada throughput. Nah, di sini secara UI ini kita bisa melihat dari throughput yang running ya, throughput yang running real-time, di mana network customer yang sudah kita deploy. Nah, sorry, kebetulan memang saya belum ada demo unit yang terjadikan sebagai bahan, tapi kita coba untuk mereview UI-nya saja dulu ya. Oke, terus di sini ada dashboard tab access point, jadi traffic-nya itu kira-kira beberapa access point itu saya bisa lihat. Terus, top client, berarti ini adalah klien-klien yang memiliki traffic yang besar sama top SSID. Jadi, beberapa user yang banyak connect ke SSID. Tuh, tiga ke SSID apa. Terus, ada lagi di sini ada top application. Nah, top application di sini sebenarnya, apa namanya, kalau kita lihat, sebentar ya. Oke, top application ini di sini jadi secara layer application saja, layer tujuh. Jadi, misalkan ada user yang banyak menggunakan atau berkunjung ke aplikasi Facebook gitu. Jadi, dia akan muncul icon Facebook. Nah, icon-icon yang muncul, aplikasi-aplikasi yang muncul ini berdasarkan signaturnya si engineers. Seperti itu. Misal, nggak ada signatur aplikasi yang engineers punya. Ya, dia akan membaca protokolnya. Apakah HTTP atau UDP, seperti itu. Nah, di sini ada top device operating system. Jadi, bisa membaca device-device operating system. Apakah itu Android, iOS, ataupun Windows, ataupun Linux. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari sisi kiri. Tadi pembacaan dashboard. Terus kiri, di sini ada hierarchy ya. Hierarchy dari network yang sudah kita deploy gitu. Nah, uniknya dari engineers, kita bisa melakukan multiple domain ya. Baik itu. Jadi, fungsinya itu multiple domain itu adalah untuk memilah polisi-polisi yang sudah kita buat. Jadi, tidak bercampur aduk. Seperti itu. Terus, selanjut. Di sini ada gambar komputer. Ini manage. Tadi dashboard. Terus, ada access point. Nah, di sini list-list access point-nya akan muncul di sini. Setelah number-nya. Terus, model access point tersebut. Terus, channel yang digunakan. Terus, IP1-nya berapa. IPL-nya berapa. Terus, uptime-nya itu sudah berapa lama. Framework version-nya itu versi berapa. Nah, seperti itu. Maupun di sini kita ada map. Nah, jadi map ini kita bisa buat ya. Kita bisa buat map. Ataupun kita bisa custom dengan map yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, tadi berdasarkan geologi ya. Geolocation map. Nah, sekarang kita berdasarkan building float line-nya. Nah, kalau misalnya kita punya layout, kita bisa tambahkan di sini. Seperti itu. Terus, next. Tadi kita custom-nya sekarang ke switch. Nah, di sini ada menu switch. Di mana kita juga bisa manage switch ya. Egenius bisa manage switch. Kurang lebih tampilannya sama. Itu, ya, ada cell number, ada model name, ada one IP, line IP. Terus, framework version-nya, uptime-nya, last update-nya. Ataupun kita juga bisa lakukan add switch-nya ya. Dari inventory yang sudah kita buat. Inventory ini maksudnya adalah. Register switch yang sudah kita coba register. Jadi, dia mengambil ke dashboard register switch. Terus, topology. Nah, bagusnya dari Ingenius adalah. Di sini ada fungsi atau fitur topology. Jadi, Ingenius bisa membaca device-device-device line Ingenius secara topology. Jadi, kalau misalkan mengambil ke Ingenius pun bisa terbaca. Kayak misalkan mungkin Aracus atau Cisco. Jadi, overall topology view ini adalah secara otomatis akan membaca link-link dari Ingenius ke arah mana, downlink-nya, uplink-nya ke mana. Yang uniknya adalah kita bisa mengaktifkan versi pro yang dimana versi pro ini akan membaca produk-produk slide Ingenius. Terus, di sini juga ada dashboard UI untuk klien ya. Nah, di sini bisa terbaca throughput-nya. Terus, aplikasinya yang sedang digunakan. Terus, balik lagi ke configuring. Nah, di sini configuring banyak. Bisa configure SSID. SSID. Kita bisa buat tambah SSID. SSID kita buat. Ada banyak autentikasi yang Ingenius approach. Tapi memang ini standarnya autentikasi enterprise ya. Jadi, ada WPA2, PSK, ada WPA3, PSK, ada WPA2 Enterprise, ada WPA3 Enterprise. Seperti itu. Kita juga bisa setting review. Kita juga ada, di sini ada protokol untuk fast roaming gitu. Oke. Dan juga di wireless, kita bisa menyesuaikan dari sisi VLAN SSID tersebut. Terus, ada fungsional untuk bandwidth limit. Bagaimana kita bisa melakukan limitasi bandwidth per SSID. Terus, captive portal, splash page, scheduler. Terus, access control juga kita bisa lakukan. Terus, berikutnya adalah radio setting. Nah, di sini adalah radio setting. Jadi, radio setting kita bisa konfigurasi berdasarkan channel, terus powernya, terus client limitnya berapa. Kita bisa lakukan konfigurasi seperti itu ya. Nah, di sini juga ada UI untuk cloud user. Nah, sorry. Ini cloud user, ini berkaitan dengan radius. Jadi, user-user atau yang akan kita coba konekkan ke third party database gitu. Seperti radius atau yang lainnya. Terus, selalu ini map SK user. Ini kebutuhan untuk pre-CRK ya. Pre-CRK user. Terus, VMware upgrade. Nah, bagusnya juga dari Ingenius kita bisa lakukan upgrade secara scheduler. Jadi, tidak membanding bandwidth dari Inisher gitu. Jadi, kita bisa lakukan misalkan, wah, untuk meng-upgrade ini butuh bandwidth yang cukup banyak. Kalau misalkan kita lakukan di office hour, itu bandwidth akan, konsumsinya akan terlalu big banget. Jadi, kita coba scheduler untuk jam-jam di luar office hour. Terus, di sini ada alert setting. Nah, alert setting ini digunakan kalau misalkan ada access point yang offline. Nah, ini alertnya itu seberapa lama setelah access point itu offline. Misalkan ada access point offline, maka dalam satu minute akan men-trigger suatu alert. Nah, di sini ada VLAN. Seperti biasa, kita bisa lakukan konfigurasi VLAN sesuai dengan kebutuhan. Terus, di sini ada switch setting. Nah, kita bisa lakukan konfigurasi switch ya. Nah, di sini ada konfigurasi spanning 3 protocol, STP, LLDP, terus voice VLAN, terus ada lagi untuk QS-nya, terus IJP snooping, majemuk frames. Lalu, kita juga bisa lakukan menggunakan template kita sendiri, seperti itu. Misalkan, ECS128 gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan custom sesuai dengan template kita gitu ya. Ini contoh, kita menggunakan template. Lalu, selanjutnya adalah general setting. Nah, general setting ini konfigurasi general ya. Seperti yang misalkan network to Surabaya, itu credentialization and perspective-nya itu apa gitu. Tapi ini general. Jadi, ketika general berarti mengubah semua konfigurasi ya. Oke, on the switch. Terus, di sini juga ada access control. Ini untuk kebutuhan untuk policy. Nah, kita bisa lakukan blocking melalui fitur ini. Nah, di sini selanjutnya di landing page untuk analyze ada event dan log. Nah, di sini, apa namanya, dashboard untuk kita bisa melihat event-event ya. Event-event yang sudah terjadi. Seperti yang misalkan tadi saya sudah buat barusan untuk create user. Seperti itu ya. Terus, berikutnya. Nah, di sini ada nsky. Jadi, belum diketahui bahwa access point engineers, kalau misalkan kita beli access point yang on-prem, itu kita tidak bisa jadikan sebagai access point plot gitu. Jadi, on-prem ya tetap akan menggunakan kontrolnya itu adalah nsky. Jadi, jangan berharap kita punya access point on-premise, lalu kita mau migrasi ke cloud access point tersebut, bisa nggak pindah atau join ke cloud? Itu tidak bisa. Tapi yang engineers bisa lakukan adalah hybrid. Jadi, hybrid itu controller on-premise bisa kita masukkan ke controller cloud. Seperti itu. Jadi, jatuhnya hybrid. Terus, ini lebih ke reporting. Nah, ini lebih ke reporting. Di sini muncul template reporting ya. Kalau menurut saya sih ini lumayan oke ya, kalau misalkan membuat report. Nah, base content-nya apa yang mau kita masukkan. Report-report-nya seperti apa. Terus, ini konfigurasi network-nya mau yang mana. Nah, ini confirmation artinya make sure semuanya sudah oke baru kita apply. Seperti itu. Terus, berikutnya adalah user ya. User. Di sini saya bisa tambahkan invite member user baru. Nah, kita bisa jadikan use tersebut privilege-nya itu apa gitu. Misalkan saya mau buat fullan at gmail. Nah, di solusi fullan ini kita bisa lakukan apa nih fullan permission-nya. Apakah viewer atau ke admin. Seperti itu ya. Tentunya dengan privilege yang berbeda secara akses juga berbeda gitu. Jadi, kalau misalkan admin ya bisa full access seperti konfigurasi dan lain-lainnya. Tapi, kalau misalkan viewer ya dia hanya sebatas view saja. Dia hanya sebatas untuk show-show saja. Oke, selanjutnya itu adalah organization. Di sini ada inventory. Nah, inventory di sini. Kita bisa lakukan register device ya. Atau bagaimana kita bisa menjoin device as a point atau phone switch di menu ini. Seperti itu. Baik itu menggunakan serial number atau menggunakan barcode. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita ngomong repot. Ya, kita bisa pakai mobile app ya. Bisa pakai mobile app di Ngenius. Itu namanya Ngenius Cloud Mobile App. Bisa download baik itu di Android maupun di iOS. Seperti itu. Jadi, simple banget sih ya. Simple banget untuk provisioning device-nya ke controller. Ini terdakai masalah license ya. Terus, selanjutnya itu security. Nah, security di sini ada 2FA. 2FA itu apa? 2-factor authentication. Nah, jadi 2-factor authentication ini ketika di-enable, maka akun saya itu akan melakukan multiple authentication. Jadi, ketika login, maka butuh yang namanya Google Authenticator ya. Google Authenticator ya. Jadi, di handphone kita, itu kita harus install Google Authenticator berdasarkan dari barcode yang ada. Barcode yang ada di akun saya gitu ya. Nah, misalkan di sini ya. Nah, jadi berdasarkan akun ini. Nah, jadi dari Google Authenticator terus di-scan ke sini, maka dia akan muncul token-nya. Token kode 2FA-nya. Jadi, ketika saya masuk, ya saya harus minta Google Authenticator itu. Jadi, ini security-nya lebih deep lagi. Terus, ini privacy. Ini lebih ke exposure analysis. Jadi, kita bisa melihat timeline client berdasarkan koneksi per access point-nya. Terus, di sini ada backup and restore. Nah, kita bisa lakukan backup di menu ini ya. Maupun kita juga bisa melakukan restore. Oke, sekian dari saya untuk mereview fitur-fitur dari NGD-nya secara in general. Sekian dan terima kasih. Mungkin nanti next session-nya kita akan bahas lebih detail lagi. Thank you.